Penyajaran yang kami hormati, kami banggakan. Pak Ketua, yang saya hormati, Pak Ketua itu tahu diundang dalam rangka apa, Pak Kepala? Tahu ya? Sudah dapat surat dari Komisi 3, surat tanggal 20 ya? 20 Maret. Ini saya perlihatkan ini ya, Murit. Isinya meminta penjelasan kepada Kepala PPATK terkait hasil temuan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Lembaga ya? Itu betul isi suratnya, Pak Ketua ya? Pak Kepala ya? Makanya saya tanya tadi, bahannya mana? Bahannya. Teman-teman mengatakan ini bahannya. Iya, ini bahannya. Yang empat halaman. Mohon maaf, bahannya itu sama sekali tidak menjawab apa undangan DPR kepada Pak Kepala beserta jajaran terkait dengan permintaan penjelasan Kepala PPATK terkait hasil temuan itu, Pak. Yang ada seperti ini, Pak. Ini namanya penjelasan singkat. Kalaupun saya tidak boleh katakan ini propaganda. Itu. Ya. Pertanyaan saya, apa benar ada temuan? Ini yang dijawab sama DPR. Apa benar ada transaksi mencurigakan? Ini yang dipaparkan di slide. Apa benar ada transaksi mencurigakan di kementerian lembaga? Jelasin yang di sini. Khususnya kementerian keuangan. Makanya saya tadi tanya, teman-teman ngetawain saya. Itu loh. Kita belajar berdisiplin sejak dalam pemikiran, Pak. Jangan perkataan, apalagi perbuatan. Bapak ini anak muda, Pak. Saya hanya dapat empat halaman. Yang jujur sama sekali tidak menjawab. Kalau Bapak lihat di sini, Pak. Mohon maaf. Pahami dirimu. Kepada siapa dirimu mengabdi? Saya punya iman. Iman saya namanya, ada satu ayat. Baca atin. Baladil amin. Baladil amin. Itu fungsi kita semua di sini, Pak. Saya di DPR, Bapak di PPATK, penegak hukum menegakkan hukum. Mewujudkan yang namanya baladil amin. Jadi jangan main mentang-mentang, punya kewenangan begini, punya kewenangan begono. Enggak, enggak begitu, Pak. Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi. Tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan, meng-counter isu, mohon maaf harus kami koreksi. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Udah tidak berbukti korupsi, jawabnya yang persuasif, lah. Jawabnya jangan ngegas. Orang ini ribut kan karena statement dari PPAT, Kak. Tiba-tiba begitu ada begini-begini, ujung-ujung, oh enggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan, Pak Irfan. Kemudian tadi memang enggak salah, tapi 92 ayat 2 itu bukan dasarnya Pak Beni tadi. Itu pembentukan komite koordinasi pencegahan dan pemberantasan TPPU, Pak. Pak Suding juga enggak benar. Karena akuntabilitas pasal 47 itu bukan kaitan yang di sini. Kaitannya dengan pertanggung jawaban PPATK secara berkala. Pak, enggak bisa disalahkan juga. Jadi semuanya. Mumpung orangnya enggak ada. Pak, saya ingin berkenalan dengan PLT Deputi Analisa dan Pemeriksaan. Siapa itu? Pak Danang. Pak Danang ini, PPATK itu lahir dari partai politik. Undang-undang pencucian uang lahir dari partai politik. Kerja-kerja hebatmu karena partai politik. Saya minta penjelasan. Pernyataan Pak Danang, sedikitnya ada uang 1 triliun. Hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik. Untuk pembiayaan pemilu 2024. Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. DPR ini, Pak. Tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu. Tapi kami berdisiplin. Tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya tidak selesai? Itulah DPR, Pak. Tahu semuanya, kelakuan semua orang di sini. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Bagaimana kalau kami serang si A. Si A rakyat tidak percaya sama si A. Gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi tidak benar. Kita katakan polisi tidak benar. Gaduh lagi. Kita tahan, Pak. Selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup. Kami mohon yang seperti ini. Saya minta akuntabilitasnya. Nanti kalau begitu, partai politik mana? Harus diungkap, Pak. Saya minta betul. Janganlah ini. Partai politik ini sudah mewakafkan diri untuk selalu dibully, Pak. Tapi kami setia. Karena kami tahu. Bapak baca undang-undang parpol. Karena kami tahu undang-undang parpol. Kami siap dibully, Pak. Tidak marah. Politisi jelek? Iya. Partai politik korup? Iya. Karena kami punya misi lebih besar. Kami mohon nanti dijawab. Yang kedua mengenai surat PPATK 300 triliun. 349. Ini surat apa? Apa maksud dan tujuannya? Ini di tengah trust publik yang diuji, Pak. Kalau Bapak kemarin sebelum COVID-19 ngomong begini, tidak apa-apa. Ini pasca COVID-19, pasca investasi susah. Iya kan? Pasca lembaga keuangan internasional mau main susah. Tiba-tiba dihajar sama begini. Pasca ada masalah di pajak, pasca ada masalah di biaya cukai, dihajar yang begini. Makanya kalau ada motif-motif tertentu, saya juga ingin menanyakan. Tadi kan Bapak sudah mengatakan. Saya percaya sama Pak Ivan ini sahabat saya. Tapi saya ingin mengatakan. Wattawassobil. Iya kan? Wattawassobissab. Jadi bagaimana kita mengkoreksi berlomba-lomba dalam untuk yang perbaikan. Iya. Nah, ini kenapa diterbitkan surat kedua Pak? Ada lagi surat Pak? Iya. Tanpa, yang pertama tanpa ada nilai transaksi. Kemudian ada indikasi pencinta. Yang kedua ini ya, sudah ada rekap data hasil analisa. Sudah ada rekap data hasil pemeriksaan. Sudah ada info transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Kenapa? Kemudian kenapa dari tahun 2009? Kenapa enggak dari tahun 2002? Ini kan Bapak laporan kekitanya di tahun 2002. Kemudian Pak, kami juga ingin di-counter juga Pak. Irjen Kementerian Keuangan mengatakan transaksi sebesar 349T yang diberitakan media masa, itu sebagai pergerakan uang tidak lazim di lingkungan dirjen pajak dan dirjen biaya cukai, bukan korupsi atau TPPU. Apa benar? Lalu saya tanyakan, tadi kan Bapak sudah menegaskan, jadi memang tidak ada korupsi di Kementerian Keuangan? Nanti dijawab. Jadi memang tidak ada korupsi di biaya cukai? Jadi tidak ada korupsi di pajak, disampaikan Pak. Bapak bisa tahu, orang-orang Kementerian Keuangan menurut saya salah satu mungkin Kementerian yang relatifly agak tertib, agak rapi, agak berdisiplin. Kalau dia dihajar Pak, Kementerian-Kementerian yang lainnya agak oleng. Makanya kalau ilmu politik itu dihajar satu, yang ini bawahnya pasti ini lagi Pak. Yang ini saja sudah dikatakan Kementerian ini tidak beres, bagaimana dengan Kementerian-Kementerian yang lain? Nah, user PPATK ini sebenarnya siapa? Karena saya katakan tadi Pak, belasan atau puluhan ribu pegawai Kementerian Keuangan ini saya katakan mungkin duka. Yang kaya ini oknum Pak, Bapak bicara yang oknum di Sulawesi Selatan biaya cukai, siapa itu oknum? Masih banyak teman-teman kita Pak Ivan, yang masih naik motor orang pajak, masih ngekos itu orang pajak. Orang biaya cukai masih susah-susah juga, masih banyak Pak. Nah, jangan sampai moral mereka ini terdowngrade. Jangan sampai Kementerian yang mungkin kita katakan relatif baik ini juga, ya, dirundung masalah baru, orang enggak mau bayar pajak kita pusing Pak. Berikutnya, saya ingin sampaikan begini Pak, ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukan dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang. Setiap orang itu termasuk juga Menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini. wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius. Gitu loh. Nanti kita juga nanti teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya? Pak Ivan mengatakan 227 juta laporan dana transfer dana dari dan ke luar negeri. 742 ribu laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Gimana kita bisa terima laporan ini gimana? Yang Bapak tahu Pak, model-model begini yang untung ini kasihan PPATK-nya. LHA-nya dipakai jualan sama aparat penegak hukum. Sekarang semua laporan Pak, semuanya ujungnya plus TPPU. Mau hilangin TPPU-nya bayar. Kenapa dikasih dulu LHA-nya dari PPATK? Ini loh ada LHA. Padahal LHA itu kan belum mengikat, betul kan? Tapi orang takut daripada TPPU bayar dulu Pak. Besok hati-hati Pak. Saya minta semua LHA atau permintaan TPPU yang diberi kepada PPATK oleh penyidik, polisi maupun jaksa laporin ke DPR. Jangan semuanya TPPU-TPPU minta LHA. LHA-nya nggak dipakai, TPPU-nya hilang jadi duit. Ya, saya minta tolong kita kesepahaman. Berikutnya, Pak Ivan, saya minta betul ini kejadian terakhir. Saya sayang sama PPATK, Pak. Ini PPATK mungkin yang terbaik yang pernah kita miliki. Betul ini. Tapi sekali lagi, yang hebat, saya kan diajarkan juga, Pak. Kadang-kadang perangai dan kelakuan saya suka aneh, katanya orang. Caramu harus dirubah. Sehingga pesannya sampai. Nah, mungkin saya coba ingin menerapkan ilmu itu, Pak. Caranya dirubah, pesannya sampai, dan PPATK-nya selalu membanggakan rakyat Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.